Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Leni Puspetasari Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini aku bikin kue yang rasanya enak banget Manisnya pas, gurih dari tepung ketan dan santannya itu mantul banget Nama kue ini telah gamas, tapi aku kreasikan menjadi seperti semangka ya bun Karena rasa kue ini enak banget, jadi cocok untuk ide jualan Isian snack box atau sajian acara di rumah Yuk yang penasaran gimana cara aku buatnya, simak videonya sampai selesai Yang pertama kita bikin dulu adonan kulitnya Ada 200 gram tepung ketan ditambah dengan 30 gram tepung terigu 1.4 sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir Semua ini diaduk dulu bun sampai tercampur rata Selanjutnya kita masukkan santan secara bertahap Di sini kita bisa gunakan sekitar 180-200 ml santan Tambahkan juga setengah sendok teh vanili Kalau nggak ada yang cair bisa pakai yang bubuk Ini kita uleni sampai adonannya kalis Masukkan lagi santannya sampai adonannya bisa dibentuk Adonannya sudah kalis dan ini sudah bisa dibentuk bun Selanjutnya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata Satu bagian akan aku beri warna hijau secukupnya Adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya kita sisikan dulu ya Lanjut kita siapkan cetakannya Untuk cetakan yang digunakan Aku menggunakan cetakan kue talam Ini dioles dengan minyak Biar nanti kuenya nggak lengket Untuk mencetaknya kalian bisa lihat seperti di video ya bun Ambil adonan hijau dan putih Lalu kita tempelkan seperti ini Dan kita rekatkan Kita ratakan ke seluruh permukaan cetakan bun Adonannya jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal Jadi biar sama rata aku menggunakan sendok takar Ukuran 1 sendok teh untuk masing-masing adonan Setelah semuanya sudah dicetak seperti ini Kita sisikan dulu Lanjut kita bikin isiannya Untuk isiannya kita pakai 1 butir telur Ukuran besar Kalau kalian pakai ukuran kecil bisa pakai 2 butir Masukkan 100 gram gula pasir Diaduk sampai gulanya larut Selanjutnya masukkan 60 gram tepung terigu Dan 20 gram tepung maizena Atau setara dengan 1 sendok makan munjung Dan masukkan 200 ml santan Diaduk lagi sampai tercampur rata Tambahkan pewarna merah secukupnya Di sini aku pakai merah cabai Ditambah dengan merah raw sedikit Diaduk lagi sampai tercampur Ini sudah tercampur Tapi untuk memastikan biar tidak ada tepung yang menggumpal Dan menghasilkan adonan yang halus Adonan ini kita saring Langkah berikutnya kita akan tuang adonan merahnya Tapi sebelum dituang jangan lupa adonannya diaduk terlebih dahulu Ini kita tuang sampai penuh setara dengan adonan hijau dan putihnya Terima kasih telah menonton! Oke bun Ini sudah siap kita kukus ya Tapi jangan lupa kukusannya dipanaskan sebelum digunakan Airnya sudah mendidih dan beruap banyak Terima kasih telah menonton! Ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Kuenya sudah matang Bisa kita angkat dan tunggu sampai kuenya dingin Baru bisa kita keluarkan dari cetakan Biar kuenya lebih mirip semangka Disini aku tambahkan dengan wijen hitam Kalau teman-teman gak punya bisa diganti dengan biji selasi Kita taburi di atasnya seperti ini aja Nah ini dia bun Kue telaga emasnya sudah jadi Satu resep ini bisa menghasilkan 12 buah kue Kalau untuk jualan atau isian snack box Bisa kalian kemas menggunakan mica plastik Atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian Gimana bun? Gampangkan cara buatnya Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat Untuk kalian semua ya Kita akan lihat dalam kuenya Apakah matang dengan sempurna? Wow kalian bisa lihat ya Dalam kuenya ini kelihatan lembut banget Dan pasti rasanya memang enak Ini recommended banget buat kalian coba di rumah Oke bun sampai disini dulu ya Video aku kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video ini